Dengan menggunakan kapal feri, korban luka akibat gempa dievakuasi dari Pulau Kos Yunani ke rumah sakit di Turki. Di Pulau Kos, dua orang tewas, sementara lebih dari seratus lainnya terluka. Otoritas Turki dan Yunani menyebutkan gempa berkekuatan 6,3 dan 6,6 skala Richard disertai dengan tsunami kecil. Saat ini tercatat 350 korban luka dilarikan ke rumah sakit di Turki.